Bro, kali ini kita akan bikin konten AI yang super keren seperti ini. Konten tanpa muka yang sinematik, futuristik, super keren ini cuma menggunakan handphone Android yang tentunya bisa bantu kamu untuk berkembang dengan cepat di dunia konten kreator. Kalau kamu belum tahu cara bikin konten seperti ini, kamu ketinggalan, brother. Kamu harus mau untuk beradaptasi dan terus maju. Apalagi di era AI yang merajak, brother. Jangan sampai kamu ketinggalan sama pesaing kamu. Jadi di video kali ini kita akan coba bikin konten motivasi AI hanya menggunakan handphone Android. Banyak banget tipe-tipe konten motivasi ya. Mulai dari kata-kata motivasi, afirmasi, kemudian quotes-quotes pendek. Apalagi jika konten kita bisa menyertakan nama dari tokoh atau selebriti terkenal yang suka memberikan motivasi. Seperti akun-akun di sosmed ini ya, salah satunya adalah akun Instagram ini ya yang memiliki konten-konten bertema quotes dan motivasi menggunakan karakter AI. Kemudian akun TikTok ini guys, yaitu motivator with AI dan juga alpha mindset ya. yang hanya dengan menggunakan konten-konten motivasi quotes dari AI bisa mendapatkan follower di atas 500 ribu. Oke langsung aja, gak pake lama. Kita langsung bikin kontennya. Langkah pertama, kita akan cari quotes-nya dulu nih dari tokoh atau selebriti terkenal. Dan untuk video kali ini, gue akan coba menggunakan Elon Musk. Kamu juga bisa menggunakan tokoh lainnya seperti Mahatma Gandhi, ada Steve Jobs, atau Albert Einstein, dan masih banyak lagi. Dan sekarang kita akan bikin quotes-nya ya menggunakan bantuan alat AI gratis, yaitu chat GPT. Langsung aja kamu akses chat GPT dari browser di handphone kamu. Dan kamu tinggal ketikan perintah write 10 quotes by Elon Musk. Dan sekarang kita sudah memiliki 10 quotes dari Elon Musk. Langkah selanjutnya, kamu tinggal cari aja foto dari Elon Musk ini di Google. Dan pastikan nih, kamu pilih fotonya yang jelas dan menghadap ke depan. Karena kita akan mengubah foto ini menjadi karakter AI menggunakan alat gratis lagi guys, yaitu Leonardo.ai. Kamu langsung aja daftar di Leonardo.ai karena kita bisa menggunakan Leonardo ini gratis karena kita dikasih 150 token per hari. Dan sekarang kamu tinggal masuk aja ke Image Generation ya. Kemudian kamu upload foto Elon Musk-nya guys ya. Dan jangan lupa untuk atur initial setting-nya di 0,6 atau 0,7 ya. Dan disini gue akan coba di 0,6 guys. Kemudian kita pilih modelnya yang Dream Shaper versus 5. Kamu juga bisa coba model-model yang lain guys ya. Tapi disini kita akan menggunakan Dream Shaper yang versi 5 guys. Kemudian kamu tinggal masukkan aja perintah Profile of Elon Musk dan kemudian klik Generate. Dan sekarang kita udah punya gambar Elon Musk yang super lucu dan imut ini guys ya. Langsung aja kamu download gambarnya. Langkah selanjutnya kita akan bikin suara text-to-speech dan juga mengubah gambar ini menjadi berbicara menggunakan software AI gratis lagi yaitu Heigen.com. Kita bisa menggunakan Heigen ini dengan gratis karena kita dikasih kuota 1 menit guys. Jadi kalau kita bikin 1 video berdurasi 10 detik artinya kita bisa bikin 6 video short. Dan kalau kuota kalian habis tenang aja kalian tinggal daftar lagi menggunakan akun email lain untuk dapet kuota 1 menit lagi. Kalian cek aja link pendaftarannya di deskripsi di bawah guys. Oke pertama-tama nih kamu harus pastikan kamu setting tampilan browser kamu ke desktop mode ya. Nah setelah masuk langsung kamu klik Upload or Generate Talking Photo. Kemudian klik Upload dan kamu tinggal pilih foto yang sudah kita buat di Leonardo.ai tadi guys. Dan setelah terupload kamu tinggal klik aja fotonya kemudian klik Create Video dan pilih yang Portrait formatnya karena kita akan bikin content short. Langkah selanjutnya kamu pilih dulu suaranya di tombol ini guys ya. Dan kamu tinggal pilih suaranya yang sesuai dan keren menurut kamu ya. Dan pastikan kamu tidak memilih suara yang memiliki lambang berlian ini karena ini adalah suara premium atau berbayar guys ya. Dan langkah selanjutnya kita copy quotes dari ChatGPT tadi ya. Dan kita tinggal paste di halaman script ini guys. Dan kemudian kamu klik Submit dan sekarang video berbicaranya udah jadi guys. Cepet banget ya. Nah setelah itu langsung aja kamu download karena kita akan edit videonya di CapCut. Oke sekarang setelah kamu masuk ke CapCut dan kamu sudah import videonya kamu tinggal tambahin caption dulu guys. Kamu tinggal klik tombol text ya. Kemudian kita klik Auto Caption dan pilih sound source-nya ke bahasa Inggris karena kita menggunakan bahasa Inggris. Oke captionnya udah jadi guys. Dan sekarang kita akan coba ganti style dari textnya guys ya. Kita langsung klik style ya. Dan pastikan tombol Apply to Auto Caption ini aktif karena kita akan merubah keseluruhan dari Caption. Dan kemudian kamu tinggal pilih fontnya ya. Dan saran gue untuk pilih font yang besar dan jelas agar gampang terbaca ya. Dan setelah itu kamu pilih juga style-nya ya. Dan gue akan coba pilih yang text kuning ini guys. Kemudian penting lagi nih guys ya. Jangan lupa kita tambahin animasinya di bagian Caption ya. Dan kamu masuk ke bagian In ya saat masuk textnya. Dan kita akan pilih animasi Typewriter ya. Karena gue suka ini. Kemudian jangan lupa juga untuk kasih animasi di bagian Outnya saat textnya keluar. Dan gue akan pilih lagi animasinya menggunakan yang Throwback aja guys. Kemudian kamu harus atur durasi dari animasi In dan Out ini ya. Menggunakan dua panah di bawah ini nih. Gampang banget. Nah setelah selesai kamu langsung klik aja tanda Checkmark ya. Oke sekarang Captionnya udah jadi guys. Langkah selanjutnya kita tambahkan efek ke videonya. Biar tambah keren. Kamu kembali ke menu utama ya. Dan kamu klik Efek guys. Kemudian kamu pilih lagi Video Efek. Dan disini kita akan coba tambahkan dua efek ya guys ya. Yang pertama adalah efek yang ini guys. Kamera Shake ya. Untuk buat videonya goyang-goyang nih. Kemudian kamu tinggal atur aja. Geser efeknya sampai memenuhi seluruh video pastinya. Dan sekarang kita akan tambahkan efek kedua ya guys ya. Kamu kembali ke menu utama dan masuk ke menu Efek. Kemudian klik Video Efek lagi. Kemudian disini gue akan coba masukkan Overlay ya. Seperti ini guys ya. Efek by the fireplace ya. Supaya kelihatan lebih dinamis dan juga dramatis pastinya ya. Dan jangan lupa untuk atur stikernya di 50 supaya tidak terlalu jelas efeknya ya. Kemudian kamu tinggal atur lagi. Kamu geser lagi durasi efeknya sampai menutupi seluruh video. Dan langkah terakhir. Langkah paling penting nih. Supaya video kamu bisa mendapatkan banyak views. Yaitu menambahkan musik background guys. Ini penting banget. Dan sekarang karena temanya adalah bikin video gratis. tentunya kita harus menggunakan sound atau musik yang gratis juga. Dan kamu bisa mendapatkan musik yang gratis langsung di YouTube studio kamu guys. Kamu langsung akses aja YouTube studio. Kemudian kamu akses audio library. Dan jangan lupa disini nih. Penting banget kamu untuk memilih genre-nya yang cinematic guys. Karena motivasi itu berhubungan dengan cinematic semua guys ya. Dan kamu tinggal pilih aja lagu-lagu yang kamu suka. Dan kamu tinggal download. Sekarang kembali lagi CapCut. Kita akan tambahkan lagu yang sudah kita download tadi guys ya. Kamu tinggal klik tombol audio disini ya. Kemudian klik tombol sound. Kemudian guys disini ada tombol folder nih ya. Dan kamu tinggal klik from device ya. Dan kamu tinggal cari aja lagu yang sudah kamu download tadi. Dan sekarang kamu atur volumenya ya. Disini gue rekomendasikan banget kalian untuk mengatur volumenya di 20% atau 30% maksimal guys. Supaya suara musiknya tidak menutupi suara voiceovernya. Dan sekarang videonya udah selesai. Dan ini dia hasilnya. Dan sekarang langsung aja kamu upload ke Youtube dari handphone kamu guys. Gampang banget caranya. Kamu buka aplikasi Youtube kamu. Kemudian kamu klik create shorts. Dan kamu pilih videonya tadi. Dan disini sekarang karena kita mengupload lewat handphone kita nih bisa pilih gambar thumbnailnya dari adegan video kita guys. Kamu tinggal klik aja nih thumbnailnya disini ya di tanda pinsil ini guys. Dan kamu tinggal geser-geser aja kamu cari adegan yang paling menarik. Dan kemudian langsung kamu kasih judul juga. Jangan lupa juga kasih hashtag sesuai dengan topik videonya guys ya. Dan setelah selesai semuanya guys langsung aja kamu upload. Dan jangan lupa untuk berdoa dan fokus untuk bikin konten selanjutnya. Oke guys jadi itu dia tadi cara mudah dan cara singkat untuk membuat konten AI profesional hanya menggunakan handphone kamu. Dan alat-alat tadi bisa kita gunakan dengan gratis. Selanjutnya nih kalau kamu suka dengan videonya langsung aja kamu klik like videonya supaya kamu bisa membantu perkembangan dari channel ini. Dan juga kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini ya dimana kita belajar gimana cara bikin konten menggunakan AI gimana caranya bikin konten dengan mudah dan gampang kamu wajib subscribe ke channel ini. Gue Ezerimuda kita ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya. Assalamualaikum Bye